oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore di kesempatan sore hari ini di sekarang hampir menjelang maghrib setengah 6 kami masih stand by PPA bersama GP dan kebetulan sekarang ada di SS Pondokuni ruas 89 HM60 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya kembalinya di channel PPA TV kembali hadir untuk kalian semua ya dan untuk di kesempatan siang hari ini ini lagi para kumpul ini lagi para kumpul di BPH ya ruas BPH 89 habis pada ngerjakan bobolan dimana musim kali ini mau pengolahan katanya ini dan di samping saya ini ada aparatur desa atau Pak Ekbang ya disini sedikit akan kami berbincang dengan Pak Ekbang kelapa sawit ya desa kecamatan Lakbok dimana yang harus BPH nya kali ini mengalami kendala bobolan selamat pagi Pak Ekbang selamat pagi Pak aceng begitu ya ini Pak Ekbang pupung ya dari kelapa sawit yang kebetulan di kesempatan siang hari ini hadir untuk penanggulangan bobolan dimana bobolan kali ini terletak di ruas BPH 89 dan di samping kami pun masih banyak rekanan PPA juga ada Ketua GP nya juga yang selalu setia menemani irigasi di Dei Lakbok Utara ya dan sedikit berbincang dengan Pak Ekbang ini mengenai kesan irigasi di Dei Lakbok Utara khususnya di BPH ya yang kali ini air mulai dialirkan untuk pengolahan untuk Pak Ekbang gimana kesannya untuk pengolahan saat ini yang kami lihat sekarang udah mulai musim pengolahan Pak Ekbang jadi begini saluran pondokuni atau BPH tentunya saluran irigasi yang dibangun itu udah jaman orde baru tentunya kesini kesini banyak kendala seperti yang barusan kita kerjakan tentunya penanganan jempolan itu yang yang baru dua ya satu titik kemudian yang satu titiknya lagi kemarin tentunya tentunya ini menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa sebagian mayoritas penduduk lakbok saya mungkin mewakili Desa Sukanegara juga Desa Kertajaya dan sayangnya tentunya kalau setiap pelaksanaan musim itu selalu dihadapan dengan kendala-kendala jebolan-jebolan yang tentunya air tidak sampai ke sawah petani untungnya saja untuk kesempatan ini itu ada hujan sehingga tidak masyarakat itu tidak mengeluh dan memprotesnya tentunya ke desa saya berharap atas nama penduduk Desa Kelapa Sawit melalui saya sebagai kasih ekbang atau sekarang nama kasih pemberdayaan dan kedepannya irigasi pondok ini yang usianya sudah tua kalau diberang-orang itu segera mendapatkan penanganan dan rehaban sayang sekali kemarin tentunya ada kabar baik akan di normalisasinya saluran sier tapi terkendala dengan Covid ya jadi kasus Covid itu ini membingungkan kita semua akhirnya pembangunan yang banyak di cancel dan tentunya ini menjadi keprihatan kita mudah-mudahan kedepannya pemerintah baik pemerintah kabupaten pemerintah dari provinsi dan dari kementerian PU memperhatikan saluran pondok kuning ini agar kedepannya setiap mau pelaksanaan musim NT tentunya tidak ada lagi kasus atau peristiwa jebol seperti itu jadi kedepannya itu akan lebih baik lagi mungkin seperti itu Pak Ceng oke terima kasih barusan ada pemaparan dari Ekbang salah satu desa di ruasnya pondok kuning ya dari kelapa sawit itu tadi dan sebagaimana tadi diwacanakan kendala sementara ini karena bangunan udah tua ya itu menjadi PR bersama dimana semua intansi yang terkait mengenai irigasi seperti biasa kembali ini ada Ketua GP Tani Makmur ya yang selalu setia di Dai Lakuak Utara untuk menyikapi setiap sekunder yang ada di Dai Lakuak Utara seperti tadi kita lihat untuk pengerjaan Bobolan dimana dia selalu hadir untuk penanganannya dan selamat siang ini buat Mas Balok selamat siang Bapak Ajeng oke deh dan mungkin kesannya untuk pengerjaan kali ini gimana Pak? Alhamdulillah untuk MT ini kita jebolan cuma dua Bapak Ajeng cuma dua Alhamdulillah kemarin cuma enam yang sebelumnya Alhamdulillah kita berharap jangan ada lagi jebolan lagi lah moga-moga kita punya irigasi bukan irigasi irigasi tanggul karung ya Pak moga-moga 2024 harapan kita rehab total hal bisa terrealisasi itu aja gitu aja Pak Ajeng terima kasih ya sedikit pemaparan dari ketua GP Tani Mamur yang ada Mas Balok yang dimana untuk kesempatan kali ini juga dia masih tetap selalu hadir untuk penanganan Bobolan di di Jalur Ponokoni bila kami sikapi dengan wacana tadi dimana Pak Eqbang juga Pak Mantri juga ada Ketua GP Tani Mamur tetap kebersamaan harus kita oke sebagai perjumpaan kali ini tadi ada wacana dari Pak Eqbang juga ada Pak Mantri juga ada Ketua GP Tani Mamur ya bila kita tarik kesimpulan tetap kebersamaan nomor utama ya untuk berlangsungnya irigasi di Dailek Bogotara juga PR bersama untuk masalah bocoran karena bangunan udah tua ya dan untuk pertemuan kali ini kami cukupkan sekian dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa dukung channel PPA TV dengan cara subscribe like dan share jangan lupa juga tekan tanda loncengnya terima kasih sub indo by broth3rmax